Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Mira Official Di video kali ini saya akan bikin semur daging sapi Tanpa santan ya teman-teman Dan disini bahan-bahannya saya sudah siapkan Atau bumbu-bumbuannya Karena orang Turki itu Tidak suka ya dengan bawang merah, bawang putih Bawangnya yang berbau-bau aroma rempah-rempah Dia tidak bisa menerima kalau terlalu kuat harumnya Jadi saya taruhin sedikit-sedikit saja Dan disini ada lada dan juga kecap manis ya tentunya Karena saya tidak pakai santan ya ini semurnya Dan juga saya pakai cabai bubuk saja Karena kurang suka ya makan pedas Dan disini juga bahan-bahan salatanya saya sudah bikin Sudah siapkan, ada tomat Ada daun selada timun Dan nanti saya akan taruhin Minyak zaitun sama garam Oke, pokoknya simak terus Sampai habis Terima kasih telah menonton! Ini ya teman-teman Masakan saya sudah siap Yaitu semur daging sapi tanpa santan Namun rasanya enak sekali Dan ini tanpa bawang goreng ya Taruh di atasnya gitu Karena suami itu kurang suka ya Pokoknya orang Turki semua kayak gitu ya Kurang kuat, kurang suka kalau kuat bumbu gitu ya Jadi saya naruhinnya sedikit saja Dan ini daun salamnya juga satu helai saja Karena supaya tidak kuat sekali ya baunya Dan ini salata Turki ya Ini pasti harus ada setiap kali makan Ini cuma simple saja Saya bikinnya cuma timun, daun selada, dan tomat Dan juga minyak zaitun ya Saya sudah taruhin Dan juga garam Taruh, saya baru nongol Ini suami yang naruhin nasi guys Salam alaikum Apa kabar? Mari makan Mari makan Ini sebenarnya tidak banyak nasinya ya teman-teman Ini piringnya soalnya kan rata kayak gini ya Cuma jadi kelihatannya banyak sekali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana dia pasuka Dengan semur daging Nase Jatuh kan? Jatuh kan? Enak 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 banget mas? Saya tigit enak Enak banget Wow Enak banget catanya Coba ya Saya akan coba Bismillahirrahmanirrahim Dasnya Enak banget Enak banget Memang guys Dodo Semuanya Dodo Wow Apalagi semur ceker Enak banget Cuma di Turki itu tidak ada ceker Ceker selalu Dibuang Ini ada ceker Ini minumnya Jus Seftali Atau yang kayak apel itu loh teman-teman Warnanya itu kayak ini Bukan jamu ya Ini bukan jamu kunyit asam ya Warnanya hampir ini Dia kayak jamu Tapi ini Jus buah Rasanya enak Manis Jus buah Kakak suami lapar banget Katanya Jus buah 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 suami, aku tanya sama suami apakah dagingnya keras kata dia agak, katanya kenapa aku gak rebus dulu ya teman-teman, aku mau coba kali ini gak rebus, kayak apa rasanya gitu kan, ternyata keras, ya gak keras banget sih sebenarnya, cuma agak alot gitu ya aku rebusnya bumbu langsung gitu tapi enak enak banget bukun hawa si jagung belum enak si jagung dukun hawa si jagung vuku yağmur gönder ıı 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 ııı nerede bak yok mu yiyor Terima kasih. Kita ngobrol cuaca teman-teman hari ini. Aku tanya apakah di luar sana panas. Kata dia enggak hari ini agak berawal. Iya aku rasakan di sini juga di rumah ya. Agak adem enggak kayak biasanya. Panas banget. Katanya di sebelah mana itu ada hujan katanya. Jadi cuaca agak mendung gitu. Daging saya ambil daging tiga aja udah. Ini ya emas itu. Suami sudah ambil lagi guys. Berarti enak banget ini ya. Cocok. Oke bagus. Buong. kuahnya enak bumbunya enggak terlalu enak banget guys enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya ini bagus sih untuk anak-anak juga ya seftali namanya buah seftali kalau bahasa indonesianya itu apa ya kalian boleh translate di google seftali bahasa turtinya bahasa indonesianya itu buah apa kalian bisa cari oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh